Hai Oke ini ada pertanyaan dari sahabat YouTube dia bilang Bang kenapa mobil setelah saya tune up saya bersihkan throttle body nya kok RBM nya enggak normal RBM nya tinggi terus RBM nya itu ngayun gitu ya untuk sahabat YouTube yang mau service mobil sendiri yang enggak mau ke bengkel ya kalau tidak punya alat scanner untuk learning learning TPS learning total body ya biasa habis di tune up itu throttle body ini kan setelah dibersihkan kan koinnya itu terbukanya lebar itu harus di scan pakai alat learning di learning atau di riset ulang kembali ke posisi semula ya kembali rapat seperti semula ya Hai ini kalau dibersihkan eh trotel body ini ya ini kan ada kotoran terus dibersihkan itu trotel body nya kan bersih terus ada celah itu yang membuat RBM nya itu tidak normal baca nya sensornya itu tidak normal jadi saran saya kalau mau bersihkan trotel body ini ini ya saran saja ya tidak menganjurkan tempat saran kalau mau di servis sendiri itu jangan dilepas dulu ya ini harus terpasang ya terpasang terus mesin itu dihidupkan ya dihidupkan terus RBM diinjak ya diinjak sampai 2000-3000 RPM terus disemprot di lubang sini ya ya disemprot di lubang sini kalau disikra ini ada lubang ya disini itu disemprot pakai karbon cleaner kalau mau mati digas lagi semprot lagi mau mati disemprot lagi gitu ya sampai lima atau enam kali ya nanti kalau sudah benar-benar agak bersih bagian atasnya ya nanti kita baru bisa melepas trotel body nya terus kita bersihkan ya ini kita lepas kalau nah ini kalau atas ini sudah bersih baru kita lepas terus kita bersihkan sisa-sisa kotorannya nanti RPM nya Insya Allah enggak akan ngayun atau enggak akan tinggi ya karena sensor TPS nya itu membacanya waktu kita bersihkan itu sudah membaca sesuai pergerakannya koin ya waktu kita semprot waktu terakhir sebelum dimatikan koin itu menutup ya menutup rapat ya saat menutup rapat terus mesin dimatikan koinnya itu dibaca sama sensornya tetap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati